Yes, we're back on Entertainment News. Walaupun kondisinya ini sempat turun karena harus menjalani syuting stripping, tapi Riki Harun ini bilang kalau dia punya beberapa trik khusus supaya cepat pulih dari sakitnya. Berikut ini cerita selengkapnya untuk Anda. Kerap kali menghabiskan waktu dan tenaga di lokasi syuting karena sinetron stripping ternyata membuat kesehatan Riki Harun sempat mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dirinya mengalami kelelahan akibat jadwal syuting yang padat. Paling ya capek, nggak enak badan biasa aja sih, pilak, batuk gitu. Kalau sempat drop yang badan panas, nggak sih, nggak. Capek, letih, terus kunang-kunang gitu yang apa, pusing, lomas, itu ada. Beberapa kali mendapatkan sinetron stripping yang melelahkan, Riki sempat memiliki niat untuk sementara waktu berhenti dari aktivitas syuting demi mengembalikan kondisi kesehatannya. Namun hal itu gagal dilakukan karena ia tidak ingin menolak rezeki yang sudah diberikan untuk dirinya. Jenus sih pasti ya, gue sempat bilang juga sama bini gue, aduh capek nih gitu stripping, kenapa? Ya namanya rezeki, ya kan siapa yang mau nolak. Ya kan ada rezeki, ya udah kita jemput gitu. Terus mikirnya kan, wah ini juga stripping lumayan buat anak gue nantinya gitu kan, buat ya kehidupannya dia, buat sekolahnya dia gitu. Gue langsung mikir kalau misalnya nanti gue nggak ambil, gue tolak, kerugian buat guanya juga ada, kerugian buat anak gue, buat keluarga gue gitu kan. Jadi ya selain ke laki-laki dan suami aja lah. Karena keputusannya untuk tetap menjalani stripping, Riki sempat membuat sang istri khawatir soal kesehatannya. Namun kekhawatiran itu bisa ditepis dengan beberapa trik khusus yang sering dilakukan Riki, yang pada kesempatan ini juga akan ia bagikan untuk good people di rumah. Yang penting bini gue tau kalau gue itu sehat aja gitu. Jadi dia ngingetin ya, jangan lupa makan, vitaminnya diminum gitu. Karena dia juga ngerti kan kondisi syuting itu seperti apa, kondisi lapangan kayak gimana, waktu syuting seperti apa gitu. Dibawelin sih nggak, yang penting gue aja bisa jaga pesehatan aja. Kalian-kalian yang aktivitasnya banyak, yang pekerjaannya sangat melelahkan, bisa mengatur waktu istirahat lebih baik aja gitu. Paling kalian minum vitamin, minum vitamin itu emang udah bener deh. Tapi jangan terlalu berlebihan vitaminnya karena nggak akan berguna. Jadi memang vitamin sekali sehari, habis itu istirahat tidur yang cukup. Udah kalau misalkan ada waktu senggang, jangan main handphone, jangan main iPad, jangan main segala macem, tidur deh. Kalau nggak terpusing. Jika istirahat yang cukup serta mengkonsumsi vitamin menjadi cara Riki menjaga kesehatan, bagaimana dengan Anda, good people? Ayo Riki cepat sembuh, jangan lupa ya kan. Permintaan istri yaitu sebuah rumah mewah. Maka harus ya terus. Harus cepat sembuh juga, ya kan. Kalau sakit-sakit dikit, hajar aja.